Intro Oke, Ahmad Rosidan Kita lanjut ngobrol Baca Rita Tadi Soal baca Rita Soal bagaimana Rosidan menulis, Ahmad menulis Terus kemudian Bergabung Dengan Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Sebagai salah satu tim pemenang Dan kemudian menjadi staff ahli Nah yang menarik itu di Staff ahli Belakangan Belakangan itu Muncul wacana Terutama di kalangan Aktivis Teman-teman yang sering Aktivis sering, kalau diternate kan sering nongkrong Di jalan roda, jarot lah Ada Wartawan disitu, banyak lah birokrat Disitu politisi, disitu Kemudian Karena Kemunculan Rosidan Ada yang menarik Ketika Rosidan Dari Seorang planner Menjadi komunikator Rosidan yang Kemudian tadi itu Jelaskan banyak soal Soal Arsitek lah Kebudayaan lah Tiba-tiba Melompat Menjadi seorang komunikator Wali kota dimana Rosidan disitu Dan Rosidan yang kemudian Menangkis semua Isu-isu yang beredar di luar Nah ini menjadi pertanyaan Bahkan Rosidan tau tidak Saya Beberapa kali bertemu dengan Teman-teman di partai juga Mempertanyakan hal itu Oke Potong Harus buka-buka Soal ini Oke Ini yang harus Kemudian harus Dia Paling tidak dibuka sedikit Oke Saya kira bahwa Kritik Lalu kemudian Masukan Itu bagian yang Penting bagi Kita untuk Menginterospeksi diri Jadi kalau Saya ke planner Dan lalu kemudian Diangkat sebagai tenaga ahli Dalam hal Bagaimana bisa terjadi Sebenarnya Itu bermula dari Tahapan pemilu kemarin Oke Saya dan beberapa Teman-teman lainnya Dan Pak Wali saat itu Selalu mengadvise beliau Dalam Bukan saja dalam hal Perencanaan kota Tapi Bagaimana materi Yang ingin disampaikan Ke publik Dan berlangsung Tiga bulan Saya harus buka-bukaan Di sini Bahwa Kalau ada pertanyaan itu Saya dengan beliau Di tiga bulan Sebelum 9 Desember Atau dua bulan setengah Sebelum 9 Desember Saya sering membuat Narasi-narasi Di media Dan Membawa isu Dan Gagasan Isu apa yang harus Dibawa Lalu kemudian Gagasan apa Yang harus dimunculkan Yang Memiliki pembeda Dari Kandidat-kandidat yang lain Dan Dan hampir dua bulan lebih Saya berdibaku Dengan itu Ini saya terbuka Karena saya bukan PNS Saya cuma akademisi Swasta Sama seperti Bang Ijal Jadi Bersih Bersih Yang Yang muncul Lalu kemudian Ada persoalan sampah Saya Mengadvise dengan Narasi Untuk bisa disampaikan Ke publik Dengan Visi dan misi Yang sudah disusun Lalu kemudian Dikaitkan dengan Program yang nanti Setelah terpilih Nanti mau buat apa Dan Alhamdulillah Saya dipercayakan Untuk itu Apakah itu Jawaban dari Ketidakpercayaan Pak Wali saat ini Kepada Bawahan Dalam hal ini begini Kan di struktur Birokrasi Ada Ada humas Kenapa harus ada Rusidan disitu Padahal ada humas Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan Wartawan juga Nomenklatur sekarang kan Komunikasi protokol Dan pimpinan Kehumasan mungkin Sudah gak ada Di masa transisi ini Dibutuhkan Sebuah informasi-informasi Baru Terkait dengan Beberapa informasi Dari pihak jurnalis Pihak media Saya mencoba untuk Tiap Pagi Saya ke Sebelum ditunjuk Setelah ditunjuk Setelah ditunjuk Saya membaca isu-isu itu Saya sampaikan ke Pak Wali Kalau sebelum ditunjuk Tiba-tiba Tadi itu Sebelum ditunjuk Saya tidak jadi apa-apa Saya cuma hanya jadi tim Termasuk tim pemenang Saat itu Ya saya Stay Ya saya balik ke kampus Mereka mengajar Tiba-tiba Ditunjuk Ditunjuk mungkin ada alasan Alasannya yang paling kuat Menurut saya Saat itu Saya dengan beberapa teman Teman-teman Menggagasnya tadi Narasi-narasi yang ingin disampaikan Lalu kemudian ke media Ya dari awal Itu yang menjadi Menjadi sebuah nilai kepercayaan Pak Wali Kota Untuk bisa Mungkin saja ya Dalam Saya tidak tahu Dalam benak Pak Wali Menunjuk saya Tapi Menurut saya Alasan terkuatnya Adalah itu Kan pasti Dalam setiap keputusan Ada momentum Momentum apa yang kemudian Membuat Pak Wali langsung Orusikan Menjadi tenaga ahli Begitu Apa ya Kan isu pasti Pemberitaan Di kita lihat kan Awal-awal kan Pemberitaan Hal Mayra Post Menulis Kata orang Keras sekali Begitu Ya mungkin Mungkin itu ya Mungkin bagian yang paling Kecil juga itu Salah berkomunikasi Atau mungkin Miskomunikasi Miskomunikasi Mungkin bukan salah komunikasi Tapi miskomunikasi Jadi perlu untuk Mengangkat tenaga ahli Bukan jurubicara Tenaga ahli Dalam hal Kalau di dalam SK itu Dalam hal pertimbangan Mengenai perencanaan Pengbangunan Lalu kemudian Memberikan Advice terhadap komunikasi Kepada media Dan publik Gitu ya Apa yang harus disampaikan Gitu ya Dan ya tugas saya Ya melihat Membaca isu Melihat isu di lapangan Lalu saya sampaikan ke beliau Apa yang harus dibicarakan Ketika nanti Isu ini Didengar oleh media Lalu kemudian diwawancarai Diwawancarai Nah saya harus Mempertimbangkan itu Agar Sejalan Ya Visi yang saya Tahu Ternatian dalam Mendirian BKD Dan misi yang Beliau bawa Itu harus terkoneksi Dengan apa yang nanti Dilakukan di lapangan Itu yang Tugas saya Mengkonsistensikan Narasi misinya Untuk menjawab Kebutuhan Masyarakat Pernyataan Pernyataan Wali kota Apa yang kemudian Disampaikan Wali kota Sejak Bang Rosidan Amat ini Jadi Tenaga ahli Ini nama panggilan Amat Amat jadi Tenaga ahli Itu Itu semua Produksinya di Amat Oh bukan Tidak Tidak semuanya Tidak semuanya Di dalam itu Harus sesuai dengan Aturan Karena Birokrat Dalam juga ada Protokol Apa Komunikasi protokol Dengan pimpinan Tapi kalau Dengan saya Mungkin Hal-hal yang bersifat Public Isu-isu yang mungkin Pak Wali Tidak sempat Membacanya Ya saya Memberikan Atau Memberikan berita itu Harus Apa yang harus Ditidaklanjuti Dan harus berikan Karena dalam Benak saya begini Kadang-kadang Para penguasa Itu Tangannya Tidak sampai Ke Lapisan masyarakat Ke bawah Butuh orang Di luar sistem Untuk Meng-support Naik ke atas Sama halnya Dengan sistem perancanaan Bottom up Dari Bawah ke atas Dan saya Membawa informasi Permasalahan kota Naik ke atas Ketika itu Nanti disampaikan Ke publik Maka Saya Mengkoneksikan itu Dengan misi Yang kita bawa Salah satu Case lah Contoh lah Apa Apa masalah dari bawah Yang kemudian Di-bolt up ke atas Kalau ini Pak Wali Untuk di ini Keluar Ya misalnya Persoalan sampah Paling baru kemarin Itu kan masalah klasik Kota TNT Paling baru kemarin Persoalan pasar Itu Saya mencari tahu betul Apa persoalannya Gini kan Pak Wali kan muncul Muncul belakangan Ya Butuh Butuh analisa Dan butuh Apa Keputusan yang tepat Untuk bisa melihat Secara utuh Gitu ya Karena persoalan ini Adalah persoalan lama Dia tidak boleh Apa ya Bersifat kontemporer saja Dalam hal Mengkonsistensi Keputusan itu Kan ini juga persoalan Soal keberlanjutan Pedagang di sana Iya Nah itu dia Jadi Yang beliau bawa Atau Pak Wali bawa Adalah bagaimana Jiwa humanisme itu Harus di Nomor satukan Untuk penataannya Mungkin Berbicara mengenai humanisme Bukan hanya pedagang Tapi para pembeli Yang harus dimanusiakan juga Itulah tarulah Itu hasil dari Brief Bang Rosidan Oh tidak Brief Tadi kan Belakangan Saya mendapat Curhat Curcol lah Curcol Dari teman-teman media juga Soal bagaimana Komunikasi Terkesan komunikasi Satu arah Saya cuyikan nih Jangan-jangan Satu aranya gimana Gimana itu Jadi misalnya Karena mungkin Apakah ini terlalu hati-hati Ataukah bagaimana ya Jadi beberapa isu Misalnya Itu Kita lihat Kita cermati Itu Sedikit offside Begitu Beberapa isu Nah apakah Ini brief dari Bang Rosidan juga Atau bagaimana Tidak Maksudnya bukan Bukan begitu Tapi Semua Kekuasaan Semua Pimpinan Mungkin Punya hak Prioratif juga Punya hak prioratif Dan tidak mungkin Tidak ada salah Pasti ada salahnya Nah itulah fungsi media Ada untuk Fungsi media ada Fungsi tenaga ahli komunikasi Juga ada Untuk mengingatkan Jadi Dalam hal-hal Seperti itu Yang bersifat strategis Yang memang dituntut Masyarakat Untuk secepatnya Kalau kita Representasikan Bang Rosidan Apa yang Bang Rosidan brief Tentang bentuk Narasi dan komunikasi Pak Wali keluar Bahan-bahan yang Rosidan Sudah Inilah Itu berapa Persensi Yang dieksekusi oleh Pak Wali Begitu Saya tidak menghitung Secara statistik Tapi Biasanya Ada beberapa Yang Di Apa istilahnya Didengar Dan Mungkin Ada keputusan-keputusan lain Dari beliau Yang memang Patut diangkut Acungi Jumpol Karena beliau Berpengalaman Contoh 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 Mengenai kemarin Tentang Penentuan Delineasi RDTR Itu dibutuhkan Beliau paham betul Padahal Saya sebagai Orang planner Yang memang jurusnya disitu Tapi beliau lebih memahami Dibanding saya Kita belum ada itu kan Belum Belum disahkan Kemarin baru Di uji publik Beliau punya Referensi Begitu luar biasa Soalnya Soal-soal Titik-titik banjir Lalu kemudian Itu diaplikasikan Di dalam bentuk Data Beliau juga Memberikan Beberapa Data Yang mungkin Juga kurang teradvise Dengan konsultan Yang dipakai oleh ATR saat itu Beliau berikan Masukan Dan Di luar dugaan saya Beliau lebih memahami Karena memang pengalaman Beliau Berhadapan Langsung Saat Sembilan tahun 8 tahun Menjadi sekol Ya cukup luar biasa Dan itu Harus dia Itu di luar Di luar brief Bang Saya berikan masukan Tapi beliau lebih mengerti Beliau lebih memahami Karena Pengalaman tadi Apakah Selama beberapa bulan Ini jabatannya Berapa bulan Siapa Yang tenaga ahli Oh tenaga ahli baru Tiga bulan Empat bulan Tiga bulan Maksudnya empat bulan lah Oke Di jalan empat bulan itu Tapi Bang Ijal Tenaga ahli bukan cuma saya Ada Ada dua orang lagi Tenaga ahli Siapa Publik tahu cuma Rosidan Ya Akan terekspos juga Nanti suatu saat Sudah Sudah ada Sudah ada tenaga ahli Selain saya Bang Amat ini Amat Rosidan ini kan Di bidang komunikasi Artinya bahwa Di urusan Urusan PR Pak Wali Oke Itu Ada tanggung jawab besar Bang Amat Oke Disitu Oke Nah Dari Bang Amat Yang aktivis Penulis Yang suka Kritis Di tempat ngopi Kemudian Dikasih data Sama Bang Ijal juga Betul Betul Dikasih data Kemudian Ke Birokrat Yang Sangat Banyak aturan Gitu Terutama Sama Kekuasaan Yang paling bikin Bang Musi Dan ilfil Begitu Apa Kadang-kadang Saya juga berpikir Begitu Kenapa saya terjebak Disini Terjebak Maksudnya Kenapa saya harus Ambil keputusan ini Keputusan ini Maksudnya bukan Keputusan sebagai Tendaka ahli saja Tapi keputusan dalam Hal Membantu Pemenang Pak Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Saat itu Dan kemudian Bertanggung jawab Seterusnya Saya agak Kadang-kadang Ini Juga Terlampaui Dari jiwa Idilisme saya Iya Tung Sutera Bukudapa Rosidan lagi Di Jarod Gulu kan Diskusinya Mulai dari Analisis pembangunan Politik Infrastruktur Sampai percintaan Di Jarod Sekarang Sutera ada Gitu Tidak Tidak Itu Teman-teman Jarod Ih Rosidan mana Kan Saya Mungkin Kalau Ke Jarod itu Pagi Saya Malam Saya sudah Istirahat Karena Suara jam kantor Iya Jadi Agak Mohon maaf Untuk teman-teman Lainnya Jarod itu Bagi saya Itu adalah Darah bagi Para pemikir Kopi Jarod itu Darah bagi Para pemikir Dari situ Saya mulai bangkit Dari Jarod Dari awal Saya dari Jarod Jadi saya teriakkan Melupakannya Itu Nah Untuk Pertanyaan tadi Terkait dengan Apa tadi Terkait dengan Kenapa Apa yang bikin Panggil Ilfil Ilfil Yang Ilfilnya Saya analogikan Begini saja Kita sudah Beli Pertamax Kita sudah Beli Pertamax Mobil ini Mobil baru Tapi mesinnya Mesin lama Yang buat saya Ilfil Kita harus berada Pada kecepatan Tarulah 120 km Gitu ya Tapi Support Sistem Mesinnya Ini Masih Di bawah Standar Jadi Saya kadang-kadang Mobil baru Tapi Case-nya aja Yang baru Kenapa mesinnya Enggak Artinya ini Masih Mesinnya Masih lama Iya Mesinnya Masih lama Cuma Kita sudah Punya Punya Visi Dan misi Apakah ini Dirasakan oleh Pak Wali I don't know Tapi Saya yakin Dari gestur Sebagai seorang komunikator Pasti tahu lah Ya Pastilah Dia mungkin Pasti merasakan Hal itu Ini mesin tua Yang mau diperbarui Ya harus Itu yang membuat Di awal-awal ini Iya Karena Satu visi Dalam Bekerja Itu Lebih baik Dibandingkan Orang yang Tidak sevisi Lalu kemudian Kerja Karena Inti dari Birokrasi Adalah Kerjasama Tadi kan Pembicara sistem Komponen Sekarang Di Pak Wali Ini curhat Maksudnya Ini loh Beri Pak Wali Tiba-tiba Tidak jadi Saya tidak punya Kekuatan Dan kekuasaan Dan punya hak Birokatif Untuk bisa Memberikan Arah-harga beliau Karena beliau Cukup berpengalaman Untuk hal itu Saya cuma hanya Di batasan tertentu Batasan-batasan tadi Saja yang saya katakan Dari awal Jadi kalau persoalan Yang tadi Saya kira Saya tidak sampai Kesitu Karena tugas saya Adalah Bukan keputusan Politik Keputusan politik Pasti Pak Wali Lebih tahu Kalau Keputusan-keputusan politik Ini menyangkut dengan Apa yang Kemudian Dilingkan Pak Bli Pelayanan Dan sebagainya Ini kan kemudian Butuh kehadiran Pak Wali Kalau kehadiran Pak Wali disitu Artinya Rosidan disitu dong Kan begitu Kan begitu Berarti Itu yang paling penting Apa yang paling Membuat Rosidan Yang paling penting itu Ketika Satu persoalan Contohnya Kalau mau hadir Kemudian Berdiri di tengah-tengah Masyarakat Kita harus tahu dulu Analisanya Harus tahu bahwa Apa sih isu yang dibawa Tarulah begini Apa yang harus dipijaki Menginginkan Pak Wali Hadir sebagai Tarulah Superman Maksudnya begini Kita kan mau Yang baik Di tengah-tengah Perjalanan Apakah Tampilan Pak Wali Itu membuat Kadang-kadang membuat Sebagai seorang komunikator Tidak sesuai Ada terhadap Perasaan itu Tidak ada Sejauh ini Mungkin Nggak tahu Nanti ke depannya Seperti apa Tapi untuk sejauh ini Sejauh ini Tidak sama sekali Beliau Menempatkan Sesuai dengan Prosedur yang Beliau Pikirkan Apakah Rosidan Menempatkan diri Sebagai seorang komunikator Dalam hal-hal Urusan pabrik Bukan urusan politik Kalau misalnya Memutuskan masuk partai Itu urusan politik Ya kan Ini urusan-urusan pabrik Apakah Itu tadi Harus Saya tergabung Di kekuasaan ini Pemerintah kali ini Hanya untuk Bagaimana mengaplikasikan Itu semua Dari gagasan yang saya bawa Dari bawah Sampai ke telinga Pak Wali Kota Segala persoalan Segala Isu Dan masalah lainnya Itu Saya tetap akan Berkomunikasi dengan Wali Kota Kalau Saya mungkin Elaborasi sedikit Tentang bagaimana Yang terekam di Terutama di Beberapa media Termasuk hal Mehera Post Ada inkonsistensi Dalam bentuk PR Di luar Oke Oke Inkonsistensinya Dalam bentuk Pernyataan-pernyataan Oke Saya kira Ini hal yang sebenarnya Tidak perlu terjadi Oke Oke Tapi kenapa Terus terjadi Apakah ini di luar Rosidan Sepertinya Saya belum masuk deh Itu ya Kalau Penyerapan Media apa Isu Malut Post Kemarin Eh apa Sorry Hal Merah Post Kemarin Sepertinya saya belum masuk deh Tapi ada beberapa Belakangan Belakangan Tapi ada beberapa Beberapa kali Memang Terakhir Terakhir tadi Ditulis oleh Beberapa media Misalnya Pak Wali Sebenarnya Inkonsistensinya Ini yang terlihat Saya melihat begini Pak Bang Ija Bagaimana Ini PR juga Sebagai Pak Wali ini menyadari Bahwa Persoalan kota itu Pelik sekali Ya Banyak sekali Makanya ada penyataan Saya bukan superman Betul Betul Kalau saya bukan superman Tapi Bukan David Coverfield Yang bisa menghilangkan Patung Liberty di Amerika Ya Tapi Dalam Pengamatan saya Beliau memang cukup Luar biasa Membawa Arah kebijakan ini Hanya untuk masyarakat Fokus untuk bekerja Kalau secara konsep ya Saya Cut sebentar Secara konsep Saya paling suka Itu di internet yang andalan Dari visinya Misinya Yang jadi pertanyaan Di pelaksanaan nanti Itu kan masih punya Makanya Analogi tadi itu Ditepatkan Pada tempatnya Gitu ya Oke Bahwa semua ini sudah baru nih Kita butuh komponen-komponen yang baru Supaya Kencang di 120 sampai 200 km Gasnya Ditancap terus Tapi sayangnya Beberapa komponen Saya tidak bisa menyebutkan Dan menyimpulkan itu Tapi Yang saya sadari Semua Permasalahan Perkotaan itu Butuh kolaborasi Dari setiap OPD terkait Itu perangkat biara terkait Dan ini Kalau seandainya ada Isu dari Masyarakat Ya OPD terkait ini Harus turun Secara langsung Jemput Jemput Kalau mengenai Kebijakan dan keputusan Pak Wali lebih memutuskan Untuk mementingkan Kepentingan masyarakat Dan itu harus bekerja sama Dengan OPD Sevisi Gitu ya Dan mau bekerja Itu yang saya pahami Selama 3 bulan lebih Hampir 4 bulan inilah Sebagai seorang komunikator Sebagai seorang tenaga ahli Tenaga ahli Di SK tertulis apa kok? Tenaga ahli Komuni Tenaga ahli Perencanaan dan pembangunan Dan sekaligus Komunikator Ya ada Ada diktum yang menyebutkan itu Jadi bukan 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 jurubicara Bukan ini Saya tidak Bukan jurubicara Bukan jurubicara Bukan jurubicara Bukan jurubicara Ya Saya Pantaslah tidak Bung Rosiden tidak membuat Pernyataan-pernyataan Iya Saya Kalau banyak referensi Di paling terkini lah Gubernur Sulawesi Selatan lah Dia memakai siapa itu Perempuan Angelina atau siapa Lupa saya namanya Tapi seorang wanita Sebagai jurubicara Mantan news anchor Menurut Metro TV Karena Dia mengetahui Itu transisi baru Ya Kekuasan transisi Maka dia memakai jurubicara Untuk bisa mengkomunikasi Dia fokus untuk bekerja Setelah bekerja Apa yang diwawancarkan Ya jurubicara Di Di Makassar Gubernur Makassar Memakai itu Saya kira sah-sah saja Tapi Untuk di Ternati sendiri Untuk saya Saya Belum punya kekuatan Sampai ke situ Ya untuk menjadi Karena banyak senior-senior juga Yang mungkin punya Kapasitas dan capability Yang Yang mempuni Saya cuma Saya cuma hanya Orang yang pernah Menemani dari awal Kemudian diberikan Kepercayaan saja Apakah pahali orang yang Sangat welcome Ketika Rusidan memberikan Pertimbangan Beda Ketika Rusidan memberikan Pertimbangan ke saya Sangat welcome Beliau sangat Humanitarian Beliau sangat Mendengarkan Banyak Masukan orang Di dalam pikiran beliau Kepentingan masyarakat Kalau siapa saja Yang bawa Atau orang Lawan politik Atau orang Di luar Ternatilah contohnya Kalau idenya Dan gagasannya itu Bagus Dia dengar Itu yang membuat Salah satu alasan Tiba-tiba Rusidan ada Di Kalau beliau Nggak dengar Terdengar berarti Rusidan termungkin Ada di sini Ya berjalanan Itulah Jadi kan Kita Dulu Sering diskusi Banyak hal Kita berdua ini Pasti berdiskusi Tentang Ternate Tentang tulisan Banyak hal Tentang buku Dan Ketika Rusidan ada Dan orang yang pertama Sorry Orang yang pertama Mengkritik saya Tidak di depan publik Itu cuma Oh iya Saya kritik Karena saya tahu Dekat Mengkritik Dengan Cara yang baik Lalu kemudian Berteman yang baik Kan begitu Harusnya Ya Harusnya seperti itu Ya kalau Rusidan dengar Tidak Baper Soal Harusnya seperti itu Harusnya seperti itu Terakhir ketemu Morotai Kita bicara Mengenai Sampah Dan Air Itu dia Terakhir Terakhir Terima kasih.